Sesalat COVID-18 tajan pungkas, senajan pungsi arang ukur seorang tepikaduaan pasien Jerosapoe, sebebera minggu katompernaken rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, ngararawat lewih rea pasien COVID-18. Ketua tim infeksi khusus rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Yovita Hartan Tri Poyesarasa, opat 11 Desember 2020 Hiji Ngeceskin, RSHS ngarawat pasien COVID-18 tujuhan. Karere anana itu pasien teh kekara lalampahan ke luar kota atau ke luar negeri. Kukituna, masyarakat kudus salawasna waspada, ngelarapkan protokol kesehatan turtanying lalampahan. Sokomo ayuna mapag prenatal jeng tahun anyar. Kita lihat dalam beberapa, kami lihat dalam beberapa minggu terakhir ini, agak meningkat ya gitu. Jadi biasanya hanya satu, dua, ini bisa sampai tiga gitu. Rata-rata biasanya dalam satu minggu tuh kami dapatkan sekitar 4 kasus, 3-4 kasus, ini sampai 5, 6, 7 kasus seperti itu. Jadi kelihatannya memang ada sedikit peningkatan, walaupun tidak sedikit signifikan, belum signifikan sih ya. Tapi itu suatu tanda, kita harus tetap pas tanda, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tak berada gitu ya, dan apalagi ini liburan udah deket ini ya, liburan anak-anak baru, mesti hati-hati aja. Di Namprona, pasien COVID-19 anu dirawat di RSHS Ayena ukur ngarandapan gejala ringan. Karena rehananya etap pasien teh kadeteksi tina screening pasien anu bakal dioperasi jeng saja bana. Tapi dokter Yovita Nandesken, pihak nata canbisa nyindekin varian COVID-19 anu ngintrepan etap pasien anu tujuhan. Dumeh butuh pemeriksaan anu luhi gemet mangrupa sequencing. Terima kasih telah menonton!